Artinya dua kali akan berbeda. Dari hasil evaluasi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, pembelajaran tatap muka di Kota Kendari terlaksana dengan baik tanpa ada kendala. Hingga saat ini Dinas tidak menemukan pelajar terpapar COVID-19 di pembelajaran tatap muka. 100 persen orang tua juga telah mengizinkan anaknya untuk pembelajaran tatap muka. Capaian vaksinasi kepada pelajar telah mencapai 80 persen. Sampai saat ini sekolah tidak ada yang melaporkan bahwa ada peserta didiknya yang terkena pandemi COVID-19 tidak ada. Yang jelas masih berjalan. Dan juga jika ada peserta didik yang ditemukan misalnya di sekolah tertentu, misalnya sakit, demam atau seperti apa, ya langsung dipulangkan di rumahnya untuk dilakukan perawatan. Pembelajaran tatap muka jenjang paut SD hingga SMP sederacat di Kota Kendari dimulai Agustus. Hardiono melaporkan dari Kendari. H waktunya juga itu.